Pada video sebelumnya, saya telah membahas tentang modem Orbit Star N1, yaitu tentang spesifikasi, cara penggunaan, dan juga untuk pengujian performa dari modem Orbit Star N1. Setelah saya mereview modem Orbit Star N1, di ini masih banyak yang bertanya, apakah modem Orbit Star N1 ini sudah unlock, jadi bisa digunakan untuk semua kartu GSM di Indonesia, seperti Indosat, XL, 3, maupun provider GSM yang lain. Jadi pada video kali ini, saya akan mencoba menggunakan modem Orbit Star N1, untuk menguji coba menggunakan kartu GSM lain. Ini saya akan mencoba menggunakan kartu Indosat, dan juga kartu XL, ini apakah bisa kita gunakan menggunakan modem Orbit Star N1. Ketika kita menggunakan kartu GSM Orbit, pada modem Orbit Star N1, di sini untuk speed internetnya, ini lumayan bagus, di antara 10-30 Mbps. Untuk speed internetnya, ini tergantung lokasi penempatan modemnya. Nah sekarang saya akan coba mengganti kartu GSM dari Orbit, dengan kartu GSM Indosat. Ini saya akan coba lepas dulu untuk kartu GSM Orbit, dan saya akan ganti menggunakan kartu Indosat. Ini kita bisa cek untuk hasilnya, untuk indikator internet, ini masih merah, untuk indikator sinyal, ini tidak ada. Untuk koneksi internetnya, ini belum tersedia, atau tidak ada koneksi internet. Jadi untuk modem Orbit Star N1, ini tidak bisa kita gunakan untuk kartu Indosat. Nah sekarang saya akan mencoba menggunakan kartu GSM XL. Ini saya akan lepas dulu untuk kartu GSM Indosat, dan saya akan ganti menggunakan kartu XL. Apakah modem Orbit Star N1, ini bisa kita gunakan untuk kartu XL. Ini bisa kita cek untuk hasilnya. Untuk indikator internet, ini masih merah. Untuk indikator sinyal, ini tidak ada. Untuk koneksi internet, ini masih tidak ada jaringan. Jadi untuk modem Orbit Star N1, ini tidak bisa kita gunakan menggunakan kartu XL. Dari pengujian tadi, bisa kita simpulkan, bahwa modem Orbit Star N1, ini belum unlock. Jadi belum bisa kita gunakan untuk operator lain, seperti XL, Indosat, Exist, maupun provider GSM yang lain. Terima kasih telah menonton!